Di tengah dukungan dan doa untuk hubungan Luna Maya dan Maxim Bucir yang semakin banyak, justru Luna tak ingin terburu-buru menikah. Luna memiliki 5 prinsip yang harus dipersiapkan. Hubungan asmara antara Luna Maya dan Maxim Bucir semakin mesrah setelah keduanya memutuskan untuk ke publik. Bahkan keduanya dirumorkan akan melanjutkan hubungan kejenjang yang lebih serius dalam waktu dekat. Saat ditanya soal kapan keduanya akan menikah, Luna tak mengungkapkannya. Meskipun begitu, Luna yakin jika memang dirinya dengan Maxim berjodoh, keduanya pasti akan melanjut menjadi sepasang suami istri. Luna mengaku sebenarnya ia merasa risih setiap kali ditanya ujung hubungan asmaranya dengan Maxim Bucir. Dan soal rencana pernikahan, Luna pun tidak menutup kemungkinan akan menikah dengan Maxim. Namun, Luna merasa tidak perlu menceritakan hubungan cintanya ke banyak orang. Luna pun berharap hubungan cintanya bersama Maxim sampai ke pernikahan. Menikah bukan perkara mudah bagi banyak orang, termasuk Luna Maya dan Maxim Bucir. Meskipun telah mendapatkan berbagai dukungan dari keluarga, sahabat, dan para penggemar, keduanya tak ingin buru-buru menikah. Bukan hanya perkara cinta, bagi Luna dan Maxim terdapat hal-hal prinsip yang harus disiapkan bersama sebelum melangkah ke pernikahan. Berikut ini adalah beberapa hal yang menurut Luna dan Maxim perlu dipersiapkan sebelum memutuskan untuk menikah. Yang pertama, ekspektasi masing-masing. Sebelum menikah, Luna mengaku ingin terlebih dahulu mengetahui ekspektasi masing-masing dalam menjalin rumah tangga. Luna merasa hal itu menjadi hal paling dasar untuk bisa membangun rumah tangga yang harmonis. Yang kedua, kesiapan finansial. Hal prinsip berikutnya adalah mengenai kesiapan finansial untuk membangun keluarga. Menurut Luna, hal itu banyak luput dari perhatian publik. Akan tetapi, sebenarnya merupakan hal paling penting. Yang ketiga, menyepakati visi membangun keluarga. Selain kondisi keuangan, hal prinsip berikutnya adalah menyepakati tujuan membangun keluarga. Hal ini nantinya akan memudahkan keduanya untuk saling membangun dan menguatkan satu sama lain. Yang keempat, menyepakati cara mendidik anak. Salah satu hal paling penting berikutnya adalah terkait cara mendidik anak. Hal ini acapkali menjadi masalah yang membuat suami istri bertengkar dan berselisih faham. Oleh karena itu, menurut Luna, perlu disepakati sejak awal. Dan yang kelima, menyelaraskan detail-detail prinsip. Menurut Luna, hal-hal prinsip lain yang dapat membangun keharmonisan keluarga itu perlu juga disepakati sejak awal. Terima kasih telah menonton!